Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bunda Asi Teman-teman kita disini akan memasak sayur lodeh Yaitu lodeh kacang panjang dan juga ada pepaya Jadi disini kita pepayanya itu pakai pepaya yang setengah matang Ataupun masih apa namanya masih muda ya Dan disini juga ada bahan-bahannya seperti sasetan bubuk ketumbar, bubuk kunyit Dan juga ada santan kara dan ada juga bawang putih, bawang merah, jahe Juga ada lemkuas, ada juga kemiri, serai ya disini Dan juga nanti ada pula daun jeruk nih ya Dan juga ada lemkuasnya Ada juga cabai, cabai ini untuk cabai yang masih utuh ya nanti ya Jadi tidak di blender, masih utuh Campuran untuk kuahnya, campuran untuk sayurnya maksudnya ya Dan disini untuk bumbu-bumbunya nanti kita haluskan Kita oseng baru kita haluskan ya Oke teman-teman kita akan memotong dulu pepayanya ya Baru kita rebus sebentar Beserta dengan kacang panjangnya ya Setelah itu kita oseng bumbunya dan kita haluskan Untuk pepaya, ini ya kita pepayanya Pakai pepaya yang setengah matang seperti ini Dan ini ada lemkuasnya juga Serta kacangnya sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong Ini nanti dibuat untuk utuh ya Jadi kita makannya itu utuh Nanti ini buat ceplusan ya teman-teman ya Kita akan memotong dulu pepayanya Jadi disini pepayanya kita potong-potong kota ya teman-teman Ini biasanya sangat cocok untuk sayur lontong Jadi lodehnya itu lodeh lontong teman-teman ya Pakai lontong Ini sangat nikmat sekali Oke kita potong-potong Jadi ini pepayanya pepaya setengah matang ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton Ini kalau dicampur sama ceket lebih nikmat ya teman-teman Tapi kita pakai yang sayur aja, nggak pakai Nggak pakai ceketnya, kalau kita pakai ceket mantap Nanti setelah kita potong-potong Baru kita masukkan, kita rebus ya Oke sekarang kita rebus Ini ya Kita masukkan Ini ya ini jadi kita masukkan Ini kita pakai Daun salam kita masukkan Dan juga kita pakai Ini ya teman-teman ya Kacang kita masukkan Juga pepayanya sekarang kita masukkan Jadi di rebus dulu Supaya rasanya nanti enak dan empuk ya teman-teman Baru nanti kita akan menghaluskan bumbunya Sebelumnya kita oseng dulu Dan bolehlah kita tutup Untuk bumbunya kita pakai lengkuas ya Ini lengkuasnya kita geprek dulu Dan serai juga kita geprek Ini jam jeruk, serai Ini cabai Terima kasih Ada juga kemiri ini ya Ini kemirnya kita pakai muka Kita gebrek Campur juga disini Ini ada bawang putih Oke teman-teman ini sudah jadi ya Jadi ini adalah bumbu-bumbunya Ada bawang putih, bawang merah Dan juga ada merah Kita akan menumis dulu bumbunya Kita kasih minyak Dan kita masukkan Untuk bumbunya yang tadi sudah Kita hancurkan ya Kita tumis dulu Semuanya Baru nanti kita haluskan teman-teman Kita tutup Supaya cepat empuk Kita aduk-aduk dulu Nanti baru kita blender ya Ini adalah hasilnya rebusan Seperti ini Jadi nanti kalau sudah empuk Baru kita masukkan bumbu yang sudah di blender ya Ini ada daun salam Ada juga kacang Dan juga ini cabai Bagi yang kurang pedas bisa ditambah cabai teman-teman ya Ini nanti sayur lodeh Dimakan ya Dimakan sama ikan asin Mantap sekali Oke ini kita angkat ya Habis ini Kita angkat Kita angkat dulu ya Sudah mulai Yang disini Kita akan memasukkan Bumbunya Yang sudah kita blender Kita masukkan Ini ada serainya Ada daun jeruk Dan juga ada Pelengkuas Jadi bumbunya sangat lengkap ya Teman-teman Ada kemiri Untuk sisa blender Saya kasih air Saya masukkan juga Kita tambahkan Disini akan kita tambahkan Kunyit bubuk Ini kita tambahkan Kunyit bubuk ya Kita kira-kira Dan juga kita tambahkan Ketumban bubuk Jadi menurut selera saja ya Teman-teman ya Oke kita aduk Ini kalau dimakan Sama lontong Mantap teman-teman Dan kita tambahkan Gula Garam Dan juga kita tambahkan Penyedap rasa Kita tambahkan garam Ini ya Kita tambahkan gula Dan kita tambahkan Penyedap rasa Oke sudah jadi teman-teman Kita menunggu Kasih santan ya Kita aduk Ini sudah jadi ya Dan kita tambahkan Santan Baunya harum Jadi rempah-rempahnya Sangat berasa Oke sudah selesai Dan disini akan saya taruh Di mangkuk Kita taruh di mangkuk Ini isinya Ada kacang Ada juga Wow Bikin Bikin Ini ya Ini sudah jadi ya Jadi disini adalah Lodeh Sayur lodeh Kacang Dan pepaya Jadi pepayanya Kita pakai Pepaya yang setengah matang Ini lebih nyikmatnya Jadi rasanya itu Lebih agak manis-manis Gitu ya teman-teman Oke terima kasih Buat yang setia Dari awal hingga akhir Mengikuti video saya Jangan lupa like Subscribe Dan share video saya Dan jangan lupa Untuk tekan tombol notifikasi Ya teman-teman ya Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru saya Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa